Nelva, di karang setra aku temukan helai-helai rambutmu di lantai keramik yang licin. Aku selalu terkenang kepadamu. Setiap melihat iklan sabun, sampo atau pasta gigi, atau setiap kali menyaksikan penyihidang di televisi. Kini aku sendirian di hotel dan merasa menjadi penyihidang. Bau parfummu yang memabukkan, tiba-tiba menyelinap melalui pintu kamar mandi dan menerit buku bagaikan baris-baris puisi. Kau tahu, Nelva, aku selalu gemetar oleh kata-kata. Sedang bau aneh dari tempuh, leher dan ketiapmu itu telah menjelmakan kata-kata juga. Kini aku sendirian di hotel dan merasa menjadi penyihidang. Helai-helai rambutmu yang keceklatan, kuletakan dengan hati-hati di atas menjel. Bersama kertas, rokok dan segelas kopi. Lalu ku tulis puisi. Ketika ku rasakan bibirmu masih tersimpan di mulutku, ketika suaramu masih memenuhi telinga dan pikiranku. Ku tulis puisi sambil mengingat-ingat warna sepatu, selangat dalam, kutang serta ikat tinggalmu yang dulu kau tanggalkan di bawah ranjang sebagai ucapan selamat tinggal. Penyair tidak sedih karena ditinggalkan. Juga tidak sakit hati karena akhirnya selalu dikalahkan. Penyair tidak pingsan karena nelutnya dibentang. Penyair akan mati apabila kehilangan tenaga kata-kata atau kata-kata saktinya berubah menjadi proses. Misalkan, peperangan yang tak henti-hentinya, pembajakan, pesawat jatuh, banjir atau gempa bumi. Misalkan, korupsi yang tak habis-habisa di negeri ini, kerusuhan, penjarahan, perkosaan atau semacamnya. Tuh, aku sendirian di sini dan merasa menjadi penyair lagi. Terima kasih.